Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat masrahkan sertifikat halal bikin tiluratus industri kecil menengah di 20 genep Kabupaten Turkota di Jawa Barat Pesalasa isuk-isuk. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat miharap, Sakumna Kabupaten Sarta Kota ngancokkan waraga Dina APBD bikin sertifikasi halal turtanya orang kolaborasi jengmang pirang pihak. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat masrahkan sertifikat halal bikin tiluratus industri kecil menengah di 20 genep Kabupaten Jengkota di Sakule, Jawa Barat Pesalasa isuk-isuk. Ari Kota Bandung mahente difasilitasi lantaran gesboga anggaran TINA APBD Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Muhammad Arifin Sujana Nembraken etahalte jadi contoh bikin kota Tur Kabupaten Sejena dinahal sertifikasi lantaran IKM mengerupa tanggung jawab Kabupaten Tur Kota. Arifin miharap, lianti mandiri ku IKM jaga pihak industri atau apa usahaan anu bagerak Dina Widang Kaolahan boh daharen boh inumen ngafasilitasi sertifikasi halal. Kukituna, Sakumna IKM di Sakule, Jawa Barat, Anu Bagerak Dina Widang Daharen inumen obat-obatan jengkosmetik anu jumlah na kurang lewi sa juta bisa nyangking sertifikat halal. Pangnek itu kiwari Kakara 25 ribuan IKM anu di wewaganku sertifikasi halal turta anu di fasilitasanku APBD Provinsi Kakaragenep 1.500-an. Sokomo, peraturan pamarentah nyendekin 5 tahun bakal datang Sakumna IKM kudu nyangking sertifikasi. Sehingga jumlah nanti kalau dari populasi IKM di Jawa Barat makanan, minuman, obat-obatan kosmetik itu ada sekitar sejuta kita yang sudah dikeluarkan sertifikasi halalnya ada sekitar 25 ribuan. Sejurunik itu Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum nembrakin sertifikat halal kawilan penting lantaran konsumen di Jawa Barat karirian anak umat muslim. Eta sertifikasi halal teh jadi awal pikirnya hontal visi Jawa Barat juara Dina Widang Batin. Wakil Gubernur OGE meredih Sakumna Kabupaten Turta Kota sangkanya orang kolaborasi. Sertifikat halal ini sangat penting karena konsumen di Jawa Barat bahkan mungkin di luar Jawa Barat kebanyakan muslim. Sementara bagi umat islam yang dimakan itu adalah yang halalan toibang halal menurut syariah dan juga keibahan yaitu bergiji, sehat dan yang lain menurut kesehatan. Kiwari Minakatareka pikir nyangking sertifikasi halal IKM yang harapan renegat mengenai waragat anumahal kemekaran teknologi dan keyakinan sertifikasi halal bakal nambahan daya saing. Budi Hartati Bandung TV